Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan berbagi cara mengukur dioda menggunakan multitester analog dan multitester digital bagaimana perbedaannya disini ada satu buah dioda untuk dioda sendiri yang ada gelangnya ini adalah katoda dan yang tidak ada gelangnya ini adalah anoda untuk simbol dioda simbol dioda adalah yang sini adalah anoda dan yang sini adalah katoda dan bagaimana mengukurnya menggunakan multitester analog untuk menggunakan multitester analog ini selektor kita pindah ke x1k pada posisi ohm dan biasakan untuk mengkalibrasi dulu apakah sudah pas untuk multitester analog ini yang probe warna hitam ini adalah positif baterai dan yang warna merah ini adalah negatif baterai apabila probe warna hitam ini saya ini ke anoda dan probe warna merah ini adalah ke katoda maka jarum akan bergerak dan tidak menunjukkan ke 0 coba kita lihat ya disini belum bisa dikatakan baik karena untuk kebalikannya belum di cek dan apabila probe warna merah ini ke anoda dan probe warna hitam ini ke katoda maka jarum harus tidak boleh bergerak baru bisa dikatakan dioda dalam keadaan baik kita lihat jarum tidak bergerak jadi untuk mengukur dioda probe warna hitam ke anoda dan probe warna merah ke katoda jarum harus bergerak dan tidak menuju ke angka 0 dan kebalikannya apabila probe warna merah ke anoda dan probe warna hitam ke katoda maka jarum tidak bergerak bisa dikatakan dioda dalam keadaan baik dan bagaimana dioda yang rusak dioda yang rusak apabila probe warna hitam ini anoda dan probe warna merah ini ke katoda ini tidak bergerak misal tidak bergerak dan jarum ke angka 0 ini bisa dikatakan dioda rusak apabila anoda probe warna hitam ke anoda dan probe warna merah ke katoda jarum tidak bergerak ataupun bergerak ke angka 0 maka bisa dikatakan dioda dalam keadaan rusak atau shot begitu pun kebalikannya apabila ini tidak bergerak probe warna merah ke anoda dan probe warna hitam ke katoda ini jarum juga menunjukkan ke angka 0 ini bisa dikatakan dioda dalam keadaan shot dan bagaimana perbedaannya perbedaannya dengan multitester digital mari kita lihat disini saya menggunakan multitester digital ya multitester digital bagaimana perbedaannya untuk menggunakan multitester digital ini selektor kita pindah ke skala ohm ya skala ohm dan kita selek ini ke simbol dioda jadi untuk menggunakan multitester digital ini perbedaannya atau kebalikannya dengan multitester analog yang multitester digital ini adalah probe warna merah ini adalah positif baterai dan yang warna hitam ini adalah negatif baterai yang tadi apabila probe warna hitam ke anoda dan probe warna merah ke katoda jarum bergerak itu kalau menggunakan multitester analog dan apabila menggunakan multitester digital yang warna merah ini adalah positif baterai ini ke anoda dan yang warna hitam ini ke katoda negatif baterai jadi apabila probe warna merah ke anoda dan probe warna hitam ke katoda maka multitester ini harus menunjukkan sebuah angka coba kita lihat ini 0,36 volt jadi apabila kebalikannya yang probe warna hitam ini ke anoda dan probe warna merah ini ke katoda maka tidak menunjukkan angka dan apabila begitu dioda bisa dikatakan dalam keadaan baik atau bagus ini tidak menunjukkan angka jadi untuk menggunakan multitester digital ini probe warna merah ini ke anoda dan yang probe warna hitam ini ke katoda harus menunjukkan sebuah angka dan kebalikannya apabila probe warna hitam ini ke anoda dan probe warna merah ini katoda maka tidak menunjukkan angka maka dari itu dioda bisa dikatakan dalam keadaan baik oke sekian dari saya apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf mudah mudahan bermanfaat bila taufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh